Pusat Kajian Hal UTS mengadakan pelayanan pendaftaran gratis program sertifikat halal untuk UMKM. Program ini bertujuan untuk membantu UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi produknya. Dengan saya Iqbal berikut liputannya. Berletak di lantai tujuh gedung riset senter ITS, program pelayanan pendaftaran sertifikat halal ini sudah berjalan selama tiga minggu, berakhir pada hari Jumat, 16 September 2022. Acara ini merupakan bagian dari program Sehati 22, salah satu program kementerian agama yang bertujuan untuk membantu UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal bagi produknya. Kalau Sehati itu programnya kemenang, jadi kemenang itu khusus untuk UMKM yang self-declare, yang produk-produknya sederhana. Kayak yang bikin kopi, kopi itu kan sederhana, kopi bubuk, tapi ya, kopi umahan, kayak gitu-gitu. Jadi untuk halal itu ada dua jalur, yang pertama jalur reguler, yang kedua jalur self-declare. Reguler itu untuk yang produk-produk yang kompleks, kalau yang self-declare itu kan produk-produk yang sederhana. Kriterianya yang pertama produknya sederhana, tidak menggunakan produk-produk hewan sesembelihan, yang kayak ayam, tapi, kambing gitu nggak boleh. Kayak minuman apa, terus kue, bakery gitu-gitu aja. Terus juga dia belum pernah mendapat sertifikat halal sebelumnya. Dalam proses pendaftaran, lembaga halal ITS dibantu oleh 200 pendamping untuk mengurusi dokumen setiap UMKM yang mendaftar. Setiap UMKM yang mendaftar akan didampingi oleh seorang pendamping untuk menjembatani proses sertifikasi. Dengan adanya program sertifikat halal ini, diharapkan dapat memudahkan UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi produknya. Dari Gedung Reset Center ITS, Kru ITS TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.